Ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat malam untuk saudara saudaraku dimanapun anda berada Di malam yang masih penuh semangat ini di malam yang penuh rahmat Allah ini saya berharap Anda sekalian selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin Saya juga berharap keluarga anda selalu diberi keberlimpahan rizki Tentunya rizki yang paling utama adalah rizki kesehatan jiwa raga Rizki kesehatan lahir dan batin Oke sahabat-sahabatku yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya dimanapun anda berada Di malam ini perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah tema yang cukup menarik Cukup penting dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua Dan tema kali ini saya beri judul Maafkanlah Sahabat-sahabatku Sebelum kita kupas materi ini silahkan anda untuk like, komen, subscribe dan jangan lupa untuk ketuk tanda lonceng Agar anda dapat selalu update dengan video-video saya yang terbaru Sahabat-sahabatku sekalian Kenapa kita harus memaafkan Seharusnya memang kita maafkan Begini Saudara-sahabatku ya Yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya Begini Dengan kita memaafkan Maka ada beberapa poin Yang akan hadir pada jiwa anda Yang akan hadir dalam perasaan anda Yang akan hadir dalam kehidupan anda Ketika anda dendam Anda dongkol Anda menyimpan Apa ya Menyimpan perasaan Tidak nyaman Perasaan Marah Perasaan dikecewakan Maka Ketika anda memaafkan Ketika anda memaafkan orang tersebut Atau orang-orang yang membuat anda kecewa Marah Dongkol Gelisah Maka yang anda dapatkan adalah Nomor pertama Anda akan mendapatkan yang namanya Rasa Tenang Iya Ketika anda memaafkan Itu akan langsung Iya Akan langsung terasa Sebuah Rasa akan hadir di dalam perasaan anda Rasa itu akan muncul Di dalam jiwa anda Yaitu Rasa tenang Jadi ketika anda Mau memaafkan Maka Jiwa anda Perasaan anda akan Tenang Dan ketenangan itu Akan membawa Kedamaian Emosi anda akan Terkendali Stabil Sehingga Kehidupan anda akan Sangat Berbahagia Artinya anda bisa menikmati hidup Dan jangan lupa bahwa Di jiwa yang tenang Itu akan selalu mampir Atau akan selalu di Apa ya Akan selalu Hadir Keajaiban Keajaiban Oke Yang kedua Ketika kita mau Memaafkan ya Kesalahan orang lain Ya Kita mau Ketika kita mau Memaafkan musuh kita Maka yang kedua Yang hadir adalah Anda akan Cepat Move on Gitu Anda tidak akan Terkungkung Anda akan Tidak terpenjara Oleh masa lalu Ya Otomatis ketika anda Tidak terpenjara Oleh masa lalu Maka anda Cepat move on Semangat lagi Anda akan bisa Bergelak lagi Boleh ketika anda Menoleh ke belakang Ya Ibarat mobil kan Ada spion ya Anda boleh Menoleh ke belakang Hanya sekedarnya Sebagai sebuah pelajaran Begitu Oke Jadi ketika anda Mau memaafkan Maka yang muncul Yang hadir pada Kehidupan anda Adalah Anda akan Cepat Anda akan Cepat move on Anda akan cepat Progres Ada Perkembangan Begitu Kehidupan anda Akan Satu tingkat Lebih tinggi Oke Yang ketiga Ketika anda Mau memaafkan Yang hadir adalah Kehidupan anda Akan harmoni Harmonis Jiwa anda Akan harmoni Kehidupan anda Akan harmoni Jika anda Punya keluarga Insya Allah Keluarga anda Juga akan Harmoni Oke Yang keempat Ketika anda Mau memaafkan Maka anda Akan Merasa Sebagai manusia Lagi Begitulah Anda akan Merasa bahwa Saya ini Masih manusia Yang namanya manusia Pasti ada Salah dan kilaf Dan tentunya Ketika anda Merasa sebagai manusia Bisa jadi suatu saat Anda Dalam posisi Minta untuk Dimaafkan Kehidupan ini kan Antara seneng Susah Kehidupan ini kan Akan berjalan Oke Begitu ya Ketika anda Mau memaafkan Bisa jadi suatu saat Anda akan bisa Dimaafkan oleh Orang lain Oke Yang kelima Ketika anda Mau memaafkan Maka Begini Otomatis ketika Seseorang yang marah Dongkol Kecewa Ingin balas dendam Itu kan Energinya kan Besar ya Kekuatan untuk Membalas dendam Itu kan Besar Maka anda Ada kesempatan Untuk mengubah Energi negatif itu Energi negatif yang Mau anda pakai Untuk Membalas dendam Untuk menyakiti Untuk membalas Balik Itu ya Itu bisa Anda ubah Untuk menjadi Energi positif Jadi anda bisa Berbuat Sesuatu yang Berguna Bermanfaat bagi Orang lain Anda ubah saja Karena begini Hidup itu kan Akan Memanen Apa yang kita tanam Hidup itu akan Mendapatkan Apa yang kita beri Begitu ya Oke Jadi begini ya Maksudnya Ketika anda Katakan Meminta keadilan Begitu ya Misal anda Ditonjok Anda balas Nonjok Itu namanya Memang Hukum Hukum Atau Paradigma Keadilan Begitu Tapi Banyak kasus Artinya banyak Dicontohkan Rasulullah Rasulullah itu Lebih memilih Untuk Paradigma Diatasnya Yaitu Sifat Ikhsan Atau Sifat untuk Memaafkan Banyak Kasus itu Rasulullah Sering dilempari Kotoran Gitu ya Rasulullah Suatu saat Pernah Didatangi oleh Seseorang Seorang pemuda Yang dia mengatakan Sudah berzina Rasulullah pun Intinya disitu Maunya Memaafkan Begitu Sesudah Berkali-kali Pemuda itu Minta Dirajam Ya Ternyata Pemuda ini Memang Mintanya dirajam Maka Rasulullah pun Menuruti Tapi pada akhirnya Pemuda ini Karena merasa Tersakiti ketika Dilimpari batu Maka Akhirnya Pemuda ini Mengatakan Apakah masih ada Pintu Taubat Untuk saya Wahai Rasulullah Maka Rasulullah Semoga Semoga Disegerakan Kesembuhan Anda Semoga Segera Dikabulkan Cita-cita Anda Semoga Dimudahkan Aktivitas Dan Pekerjaan Anda Semoga Dimudahkan Aktivitas Dan Pekerjaan Anda Oke Terima kasih Salam sehat Salam S5 Yaitu Ternyata Untuk sembuh Sehat Caranya Sangat sederhana Sekali Oke Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh